Pada bulan Juni yang lalu, halayak dikejutkan oleh isu vaksin palsu yang sudah beredar sejak tahun 2003. Lalu muncul berita di semua media elektronik dengan judul besar, Pasutri pembuat vaksin palsu dikenal rajin sholat. Lalu muncul pertanyaan, mengapa orang yang kelihatannya solek, tega berbuat jahat seperti itu? Jawabannya tentu saja, karena mereka kurang menghayati amal ibadahnya. Tidak menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadahnya dilakukan secara lahirnya saja, dan melupakan sisi batin. Ibadahnya memang sah, karena telah ditunaikan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, walaupun misalnya dilaksanakan dengan tidak ikhlas, sebab keikhlasan letaknya di dalam kalbu. Misalnya, sholat, sebagai suatu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, memiliki syarat dan rukun. Syarat berkaitan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Sedangkan rukun adalah bagian-bagian yang harus dilakukan di dalam sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci, baik badan, pakaian, maupun tempat. Sepanjang badan telah suci, tidak terkena najis, dan tidak pula hadaf, dan pakaian serta tempat juga suci, tidak ada najis, lalu sholat tersebut dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukunnya, maka sholat tersebut dinyatakan sah. Padahal di dalam sholat terdapat aspek yang disebut dengan pesan moral, atau makasidu syariah, misalnya mencegah perbuatan-perbuatan keci dan kemungkaran. Al-Quran menyatakan, Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keci dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut, Ayat 45 Semakin taat seseorang dalam menjalankan sholat, akan semakin terjauh dari perbuatan keci dan mungkar. Seterusnya, semakin banyak orang yang melakukan sholat, mestinya semakin berkuranglah kekecian dan kemungkaran. Artinya, hubungan antara sholat dengan perbuatan keci dan mungkar, ibarat dua garis lurus yang berbanding terbalik. Jika yang satu naik, yang lain pasti turun. Begitu pula sebaliknya, jika yang satu turun, yang lainnya pasti naik. Semua bentuk ibadah memiliki pesan-pesan moral seperti itu. Puasa, misalnya, adalah suatu ibadah yang intinya adalah pengekangan nafsu. Dengan demikian, orang yang rajin melaksanakan puasa, semestinya adalah orang-orang yang terkendali nafsunya. Tetapi, apa yang berkembang di tengah masyarakat sekarang ini, justru menunjukkan fenomena yang sama sekali tidak mendukung makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab yang terjadi di tengah masyarakat adalah, semakin banyak orang yang sholat, semakin meningkat pula kekerjaan dan kemaksiatan. Dan semakin banyak orang yang berpuasa, semakin maraklah kebohongan dan ketidakjujuran. Jika fenomena tersebut memang benar terjadi di tengah masyarakat, maka hal itu mengandung arti bahwa ibadah seperti sholat dan puasa itu tidak atau belum memperlihatkan pengaruhnya pada diri pelakunya. Inilah yang dimaksud oleh sebagian orang dengan saleh ritual, tetapi tidak saleh sosial. Maknanya, hubungan formal dengan Allah dalam bentuk-bentuk ibadah dalam kategori hablum minallah dipentingkan, tetapi hablum minan nasnya diabaikan. Di situ terjadi ketimpangan dan ketidakserasian, yang jika terjadi pada diri seseorang, akan menampakkan kepribadian yang campur aduk. Rajin sholat, tetapi suka berkuncing. Selalu berpuasa, senin dan kamis, tetapi senang menghasut dan mengadu domba. Ketimpangan seperti itu jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mengharuskan dilaksanakannya kedua sisi kehidupan tersebut secara seimbang. Selain itu, ciri-ciri dan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Al-Quran tentang mu'min yang baik, selalu memperlihatkan gabungan dari kedua sisi kehidupan. Allah berfirman. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercelak. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 Ada enam ciri orang-orang mu'min yang beruntung. Tiga diantaranya berkaitan dengan ahlak dan moral. Dua berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah atau ibadah. Dan satu berkaitan dengan hubungan Allah dan manusia. Yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan moral adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Memelihara kehormatan diri dan menjaga amanat dan janji. Yang berhubungan dengan Allah adalah kehusuan sholat dan memeliharanya. Sedang yang mencapai dua hubungan sekaligus adalah membayar zakat. Hal yang sama juga kita temukan dalam hadith-hadith sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dalam banyak hadith, beliau memberi ciri orang beriman dengan nilai-nilai moral dan ahlak. Beberapa diantaranya Sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Hendaknya dia berkata yang benar. Atau kalau tidak dapat berkata yang baik, Hendaknya dia diam. Hadith Riwayat Bukhari. Rasul juga bersabda. Tidak dapat dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, Sesama mu'min seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Hadith Riwayat Bukhari. Dan masih banyak lagi hadith-hadith Nabi yang serupa. Salah satu faktor yang dapat diduga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan seperti itu adalah Tata pikir atau mindset yang keliru yang dimiliki umumnya kaum muslim. Yang menganggap bahwa hubungan dengan Allah lebih penting dibanding hubungan dengan sesama manusia. Salah lebih penting ketimbang amanah. Kuasa lebih penting daripada berlaku jujur. Karena itu, jika ditanyakan kepada banyak orang tentang mana yang lebih besar dosanya, Meninggalkan sholat atau bermohong, Tidak berkata jujur, Hampir dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah meninggalkan sholat. Lalu mana yang lebih besar pahalanya? Membangun masjid atau sekolah? Jawabannya hampir bisa dipastikan. Masjid. Penafsiran. Dari sini bisa diketahui bahwa ijtihad dan pendapat ulama, Tidak mungkin semuanya mewakili syariat Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Meski demikian, kita memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari pendapat ulama. Mestinya, masalah-masalah hukum agama yang sumbernya bersifat zani atau dugaan Dan membuka peluang penafsiran, dihormati dan disikapi secara seimbang. Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu kepada sikap fanatik golongan, Permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum muslimin yang disebut Al-Quran Sebagai umat bersaudara yang juga diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Para sahabat Rasul sendiri sangat berhati-hati dan tidak mau ijtihadnya, penafsirannya disebut hukum Allah atau syariat Allah. Namun mereka menyebut, ini adalah pendapatku. Jika benar, ia berasal dari Allah. Jika salah, maka ia berasal dari saya dan dari syaitan. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para pasukannya adalah Jika kalian mengepung sebuah benteng dan mereka ingin memperlakukan hukum Allah, Maka jangan kalian terapkan mereka dengan hukum Allah. Namun berlakukan kepada mereka dengan hukummu. Karena engkau tidak tahu apakah engkau tepat dalam menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak. Hadis riwayat Ahmad Irmizi Ibn Majah Umat terbaik, namun harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boleh menggunakan kekerasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Islam juga menyuruh umatnya untuk bersatu, namun bukan berarti seragam satu suara. Perbedaan pendapat dalam kadar tertentu masih lumrah dan harus dihormati. Sementara itu, melaksanakan ibadah harus dihayati. Tidak sekedar sah secara lahiria, agar kesalahan ritualnya juga menular kepada tindak tanduknya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.